Wilujang Sumping di Bogor Kota hujan yang banyak menawarkan wisata. Dengan uang 100 ribu rupiah, On Vacation Tempo Channel mengajak Anda penikmati wisata yang ada di Bogor. Kalau ke Bogor, enaknya nih, pilih transportasi yang bebas macet. Tentu saja, kereta listrik atau komuter lain jadi pilihan yang tepat. Sampai juga di kota Bogor. Sebelum berjelajah, enaknya isi perut dulu. On Vacation memulai wisata Bogor kali ini dari Kebun Raya Bogor. Kesana nih, enaknya jalan kaki sambil menikmati suasana kota. Di tengah jalan, kita bisa menyaksikan dan memberi makan kawanan rusa bertutul di halaman istana Bogor. Kota Bogor masih menyimpan sejumlah tumbuhan yang berusia ratusan tahun. Sebagian tumbuh-tumbuhan tersebut terawat di Kebun Raya Bogor. Menikmati udara sejuk, sembar yang menambah pengetahuan botani Indonesia. Kota Bogor masih memiliki magnet kuat untuk menarik wisatawan dari kota manapun, khususnya dari kota Jakarta. Kepenatan ibu kota hilang sudah kalau mendengar hiak air perjun dan alam yang tenang. Curug Nangka menjadi salah satu rekomendasi wisata alam. Di kawasan wisata alam ini, Anda bisa menikmati dua air perjun sekaligus. Curug Nangka dan Curug Daun. Anda wajib merasakan jernih dan dinginnya Curug Daun. Ah, puasnya bermain air di sini. Cuaca pegunungan yang dingin memacu perut menjadi keroncongan. Semangkuk mie instan tampak lezat di momen seperti ini. Mengakhir perjalanan di Bogor, asyiknya duduk santai sejenak di Taman Kencana sembari menikmati sore asli di taman. Tak jauh dari Taman Kencana, ada warung taman yang bisa jadi referensi tempat makan sekaligus nongkrong. Sepiling nasi ayam dan esteng manis menjadi penutup perjalanan hari ini di kota Bogor. Kenyang dan saatnya kembali ke Jakarta. Hitung-hitung perjalanan hari ini lebih dari 100 ribu nih. Over budget 2.500 rupiah. Untungnya di kantong masih ada, cukup buat ongkos. Sampai jumpa di wisata lainnya di kota Bogor. Hatur Luhun Bogor.